Ya, ada perlintasan, awas ketabrak. Oh, ditabrak tuh mobil. Yelah, mantep banget nih grafiknya. Keren banget, cuy. Mobil-mobil juga pada berhenti, kan? Kalau lampunya, kalau ada perlintasan, tuh. Mobil-mobil pada berhenti kalau di tren simulaten. Kita lihat belakang, ya, keren cuy. Yelah, mantep ya. Kayak asli, cuy. Eh, lokomotif CC300 ini, ya. Ini ada script-nya, nih. Tuh, ada script-nya, cuy. Nanti, kapan-kapan, bakal gue review untuk lokomotifnya, cuy. Dan ini gue semua beli, ya, cuy. Dari lokomotif, kerbong, itu semua gue beli, cuy. Halo, cuy. Cip, cuy. Para pecinta game trend simulator Indonesia. Ketemu lagi di channel Adek Setiawan. Cuy, pada kesempatan kali ini, gue akan coba main game trend simulator di PC, cuy. Jadi, kali ini gue nggak main game trend simulator Android dulu. Tapi di sini gue mau nyobain, cuy. Nyobain main game trend simulator 12 di PC, ya. Dan di sini gue pake lokomotif CC300, cuy. Nih, ya, gimana, cuy, untuk penampakannya, cuy. Lebih keren di PC atau di Android, nih, cuy. Dan untuk gerbongnya, ini gue pake gerbong Geta, ya, cuy. Gerbong punya Geta, cuy. Ya, K1 jendela pesawat, cuy. Nih, untuk gerbongnya, cuy. Ya. Dan di sini gue akan, apa namanya, ngetes aja, cuy. Ngetes. Enakan main di Android atau di PC, sih, untuk game trend simulator ini. Tapi sebelum gue mainin, nih, sebelum gue tes untuk keretanya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube gue, bisa lah, cuy. Disubscribe dulu di bawah, nih, cuy. Disubscribe dulu biar gue makin semangat main game trend simulator yang lainnya, cuy. Yaudah, cuy. Nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita jalanin, cuy. Untuk pertama kalinya, gue main game trend simulator 12 di PC. Oke, jadi pertama-tama, nih, cuy. Ini untuk penyetanya, sekilas sama, ya, kayak di Android, ya. Ini untuk speednya. Untuk jalaninnya, nih. Nah, disini gue bakal jalanin pelan-pelan, cuy. Ya, gue bakal jalanin pelan-pelan. Dan untuk klaksonnya seperti ini, cuy. Ternyata di depan ada perlintasan, nih, cuy. Tuh. Di depan ada perlintasan, dan mobil-mobilnya ini pada berhenti, cuy. Dan untuk rutenya ini, gue pake rute asli, ya. Asli dari gamenya, cuy. Belum pake rute Indonesia, cuy. Nih. Mobil-mobil pada berhenti, kan? Antal. Cui, gimana, cuy, menurut kalian, cuy? Keren, gak, nih, cuy? Untuk Tensimulator 12 PC ini, cuy. Ya, ini keretanya, ya. CC300, warna merah. Dan disini ada script-nya, cuy. Untuk lokomotif CC300, ini, ya. Ini ada script-nya, nih. Tuh, ada script-nya, cuy. Nanti, kapan-kapan, bakal gue review untuk lokomotifnya, cuy. Dan ini gue semua beli, ya, cuy. Dari lokomotif terbong itu semua gue beli, cuy. Jadi, gak gratis-gratisan, cuy. Coba kita lihat di kabinnya, nih, cuy. Kabin CC300. Oke, cuy, ini dia untuk di dalam kabin lokomotif CC300, ya. Ini, cuy. Gimana, cuy? Mantep, ya, cuy. Mantep, ya. Dan disini juga ada script-nya, cuy. Untuk lokomotifnya. Nih. Karena lokomotif ini gue beli, cuy. Gak minta atau ambil yang gratis-gratis, cuy. Ya. Ini adanya, ada script-nya, nih. Kapan-kapan bakal gue review, nih, cuy. Untuk CC300, ini, cuy. Oke, ini untuk bagian kabinnya, ya. Coba kita cek di gerbongnya, cuy. Nah, ini dia, cuy. Untuk penampakan keretanya, cuy. Gimana, cuy? Keren, nih, cuy. Untuk game trend simulator 12 Android, cuy. Keren, cuy. Untuk game trend simulator 12 TVC, nih. Ini, mantap. Nah, ini dia. Untuk gerbongnya, cuy. Di sini gue pake gerbong Geta, cuy. Ya. Geta Productions. Dan untuk gerbongnya ini gue juga beli, cuy. Ya, beli sama Geta, ya. Gak gratis, cuy. Gak minta-minta, nih, cuy. Dan di sini ada script-nya juga. Ya, ada klip, nih. Ya. Jadi, untuk gerbongnya ini ada script-nya, cuy. Jadi, kalau yang beli itu ada script-nya, cuy. Jadi, kita bisa edit-edit, cuy. Cui, cuy. Nih. Mungkin kapan-kapan bakal gue review untuk gerbong Geta K1 jenilah pesawat ini, ya. Oke, ini dia, cuy. Main game di train simulator 12 PC, cuy. Gila, keren banget, cuy. Penampakannya, cuy. Detail banget, ini untuk gambarnya, nih. Beda banget sama yang HP. Coba kita masuk ke dalam kabin gerbong K1 jendela pesawat punya Geta. Oke, cuy. Sekarang gue sudah ada di dalam gerbong K1 jendela pesawat punya Geta Production, ya. Ini dia, cuy. Untuk penampakan dalamnya, cuy. Ya. Gimana, cuy? Keren nggak, cuy? Sekilas ngirip asli, ya. Kalau main di PC, cuy. Daripada di Android. Keren, kan, cuy? Keren, ya. Bila. Nah, ini untuk penampakannya, cuy. Ya. Mantap. Keren, 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 keren. Kita lihat belakang. Ya, keren, cuy. Iya, mantap, ya. Kayak asli, cuy. Oke, kita keluar lagi, lihat dari luar. Apa gue jangan-jangan beralih ke PC aja, cuy? Mainnya di PC, nggak usah di Android lagi. Ini, cuy. Keren, cuy. Ya, ada perlintasan. Awas, ketabrak. Oh, ditabrak, tuh, mobil. Gila, mantep banget. Ini grafiknya, ini keren banget, cuy. Mobil-mobil juga pada berhenti, kan. Kalau lampunya, kalau ada perlintasan, tuh. Umbil-mobil berhenti, kalau di Train Simulator 12 PC, cuy. Tuh. Keren, ya. Oke, cuy. Mungkin demikian aja video gue hari ini tentang nyobain main game Train Simulator 12 di PC, cuy. Jadi, kapan-kapan gue bakal main lagi, cuy. Untuk di PC, ya. Dan di Android, gue juga bakal main lagi, cuy. Jadi, kalian tenang aja, cuy. Tidak, cuy? Mungkin demikian aja buat kalian yang suka sama video gue. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share apabila video ini sangat bermanfaat, cuy. Gue pengen main dulu, nih, cuy. Sampai jumpa pada video berikutnya, cuy. Dadah. Ciao.